Misalkan, ya memang sampai pada hari ini, seperti juga yang saya sampaikan ke depannya dan saya konfirmasi juga dengan Ketua Umum, bahwa finalisasi penentuan, ya itu janjinya akan pada bulan Juli segera setelah hasil survei dilakukan. Karena Partai Golkar tetap melakukan hasil survei dan survei yang dilakukan bukan hanya secara general tetapi itu secara detail bahkan sampai misalkan kalau di sini ada, DKI itu ada 6, ya ada 6 termasuk 10 ribu kan ya, jadi ini, itu akan kita lihat betul untuk melakukan pemetaan. Ya, sambil ada juga kan survei-survei yang sudah dilakukan di mana di situ ditempatkan ya Saudara Anies Baswedan pada posisi nomor 1, kemudian kalau 2 head to head berarti kan RK, kemudian kalau masuk AHOR di sini saling dinamis, sangat dinamis dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itu Saudara sekalian maka sambil konsolidasi internal koalisi Indonesia Maju untuk membicarakan bagaimana distribusi kader-kader partai yang ada di seluruh ya provinsi dan kabupaten kota yang dilakukan secara berkeadilan, di sisi lain masing-masing partai juga yang punya kepentingan subjektif untuk melakukan dengan caranya sendiri terutama survei-survei yang ada. Nah, kalau Golkar konsisten pada survei, nah pada bulan Juli mungkin pada bulan, pada minggu kedua, ya kan Juli kan nanti pendaftaran mulai kan, finalisasi Agustus kan ya, nah tanggal 27 kan sudah salah ya, ini kan masih, ini perlu waktu sehingga konsolidasi karena kepentingan kita itu, kita ingin menang. Kenapa kita ingin menang? Karena ada jaminan efektivitas pelaksanaan kepemimpinan Prabowo Gibran untuk mewujudkan ya pisi-misinya untuk kepentingan rakyat. Ya, saya kira itu saudara sekalian, penjelasan secara umum dari saya, ya bahwa Partai Golkar sampai pada hari ini, ya masih melakukan satu sisi koordinasi dan konsolidasi dengan partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju, karena kita ingin tetap solid memiliki komitmen yang sama, langkah-langkah yang sama, strategi yang sama untuk memenangkan pilkada, provinsi dan kabupaten kota, tapi di sisi lain juga kita melihat realitas yang ada. Dan untuk menjembatani ini semua, maka pendekatan akademikan dilakukan adalah kita harus melakukan survei. Dan survei itu baru selesai pada bulan Juli, ya akan datang, sehingga Juli akan datang, Partai Golkar sudah menentukan sikapnya apakah RK ya tetap di Jawa Barat atau di sini. Kenapa? Karena Partai Golkar, ya Ketua Umum telah mengambil kebijakan memang RK ditugaskan di dua tempat. Jadi RK itu mendapat dua surat tugas. Pertama adalah tugas tetap di Jawa Barat, kemudian yang kedua juga diberi tugas kepada RK untuk melakukan ya sosialisasi dan penguatan ya elektabilitas di DKI Jakarta. Nah ini kan artinya memang ada pintu masuknya. Dan oleh karena itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada partai-partai koalisi yang lain. Sebutlah misalkan Gerindra, ada PAN dan ada yang lain sudah memberikan dukungan. Ya jadi nah dukungan-dukungan yang ada itu kita ucapkan terima kasih dan dukungan itu diberikan setelah ada penugasan, bukan sebelumnya. Ya kalau misalkan sebelum ada penugasan dan ada dukungan, itu boleh curiga. Tetapi karena dukungan diberikan setelah ada penugasan, maka tidak ada arti lain kecuali bagaimana mengatur strategi untuk memenangkan pilkada di seluruh Indonesia termasuk di DKI Jakarta. Oke saya kira itu ada yang tanya? Jadi gini, jadi kan di dalam rapat-rapat yang dilakukan itu kan masing-masing partai kan menyampaikan. Ya potensi kader yang bisa muncul di setiap daerah. Kan gitu, misalkan di DKI Jakarta di inventarisir seperti-seperti siapa-siapa. Nah beririsan antara Jawa Barat dengan DKI Jakarta dan memang secara individual dari sisi kemampuan RKI ini ya luar biasa dan punya pengalaman. Ya dan saya katakan pengetahuan-pengetahuan tentang metropolis ini kan luar biasa dan prestasi yang ada juga luar biasa. Ya sehingga wajar saja kalau banyak yang mendukung itu. Tetapi tentu dulu kan ada beberapa nama itu yang muncul coba misalkan. Siapa kalau tidak salah itu Pak Budi siapa? Jiwandono kemudian. Tapi kan di dalam perkembangan lebih lanjut kan hidang sendiri dan lain-lain sebagainya. Tetapi yang tinggal sekarang muncul adalah RK. Dan karena itu mungkin atas dasar pertimbangan itulah maka RK ini yang menjadi fokus. Ya tentu juga nanti ada alternatif-alternatif lain ini pasti akan dibicarakan. Nah di Jawa Barat kalau seandainya RK ke sini bagaimana formatnya di sana? Bagaimana di Jawa Tengah misalkan? Kalau Jawa Timur kan tidak ada masalah lagi. Misalkan dengan Hoviva dengan Emil Darda itu kan sudah tidak ada masalah. Dan di situ Koalisi Indonesia Maju tidak pernah bicara dari partai mana. Apalagi Hoviva misalkan kan? Kalau Emil ya Demokrat tetapi Hoviva ini kan semua. Jadi itu kenapa? Karena ada kepentingan yang lebih besar yang kita ingin kedepankan yaitu bagaimana Kim ini solid dan memiliki komitmen yang sama mengajukan kader-kader calon di setiap daerah secara berkeadilan. Dan tentu dengan pertimbangan-pertimbangan secara profesional yang berkualitas. Dan diakini bisa maju persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk itu yang memungkinkan kalau dalam bahasa marketing yang diajukan itu memang saleable. Memiliki nilai jual. Kalau memiliki nilai jual berarti cara dan strategi menjualnya tinggal kita poles-poles. Nah itu kan. Itu jadi persoalan. Nah itu. Tentu di DKI Jakarta kalkulasinya banyak. Ya misalkan sekarang ini kan saudara Anies dengan sahibul Iman kan baru PKS. Lalu kemudian ada komentar kemarin itu bahwa ini belum cukup. Perlu dukungan lain. Dari PKB belum masih jangan buru-buru. Dari PDIP juga masih berbagi alternatif pikiran. Sementara Nasdem misalkan juga belum menyampaikan pernyataan yang lebih seperti dengan PKS. Artinya dinamika-dinamika yang ada ini masih tetap berjalan seperti yang kita saksikan bersama. Dan di dalam dunia politik praktis sekali lagi. Dalam dunia politik praktis itu kadang-kadang terjadi peristiwa-peristiwa politik yang sama sekali tidak terduga sebelumnya. Kenapa? Karena fakta-fakta tidak ada yang menjelaskan. Kan itu kan masalahnya di kita. Kan tiba-tiba muncul lah. Ditikungan ambil lagi. Nah ini kan jadi persoalan. Belum lagi misalkan ini mohon maaf nih. Karena kalau kita melihat DKI Jakarta seperti yang saya sampaikan di beberapa media juga ketika saya jadi narasumber. Suatu kekeliruan besar kalau kita melihat DKI Jakarta ini berdiri sendiri terpisah dari masalah nasional. Kemudian masalah desain politik misalkan secara nasional. Bagaimana kaitannya dengan pembentukan kabinet ke depan. Belum juga bicara tentang bagaimana proyeksi tahun 2029-2034. Ini kan semua sudah berstrategi. Ya sebagai sebuah partai politik yang punya visi, pasti sudah punya strategi seperti itu. Dalam rangka untuk mempertahankan eksistensi dan servabilitas sebagai partai politik di Republik ini. Apalagi ke depan ini persaingan semakin tajam, semakin bahkan cenderung semakin radikal. Meskipun misalkan ada putusan MK di proyeksikan, tidak ada lagi. Parlimen tidak resotkan, tetapi kan ini kan belum. Ini kan masih dinamika-dinamika terjadi seperti itu. Ya saya kira itu. Ada lagi? Ini rakyat mereka, Pak.